Ya, Fik, kamu pernah denger yang namanya Manreman gak, Fik? Manreman, pernah denger tapi belum pernah coba. Tapi aku tau, itu tuh camilan khas Sumeneb itu kan? Betul sekali, jadi ini semacam kerupuk yang terbuat dari tepung beras kemudian disiram gula merah nih, Fik. Enak banget kayaknya ya, tapi sayangnya nih Sinta katanya sekarang jajanan tradisional ini tuh sudah mulai langka. Betul sekali, nah buat yang penasaran, kita punya liputannya nih. Video ini dikirim netizen kami, Denny Agustian untuk Net Citizen Journalist. Terletak di ujung timur Pulau Madura, Kabupaten Sumeneb mempunyai potensi pariwisata yang tak kalah indah dibanding benda lain. Selain itu, Sumeneb juga memiliki camilan tradisional bernama Manreman. Berbahan dasar tepung beras, yang kemudian dihias dengan gula merah cair di atasnya, Manreman hanya diproduksi di kecamatan Kalianat Sumeneb. Salah satu pembuatnya adalah ibu Admina ini. Ia memulai usahanya ini sejak tahun 2012 bersama sang suami. Berbekal ketelatenan dan ketekunan, usahanya tetap bisa bertahan. Untuk membeli Manreman, konsumen harus memesannya terlebih dahulu, karena proses pembuatannya cukup lama dan tidak banyak penjual yang membuat camilan ini lagi. Ya ini misalnya cepat laku, tidak ada saingan. Kalau kue-kue yang lain kan banyak saingannya, banyak yang bikin gitu. Biasanya Admina melempar dagangannya ini ke pasar atau kantin sekolah. Ia mematok harga 1.000 rupiah untuk tiap Manreman yang dijual. Dari hasil usahanya ini, ia sanggup memperoleh omset hingga 200.000 rupiah perharinya.